Intro Turnamen bulu tanggis tertua Ollingland tidak hanya menjadi sejarah bagi bulu tanggis dunia. Ollingland adalah saksi perjalanan panjang bulu tanggis Indonesia. Saya Riki Subagja akan mengajak Anda mengenal balik catatan manis salah satu legenda bulu tanggis tanah air di ajang Piat Pinton paling prestisius. Intro Intro Halo Halo Hamaku Arby, apa kabar? eh Jualan Jayadi ya terima kasih nih saya dikasih kesempatan biar kunjung biar enak kita ngomong di atasnya oke siap tapi sebentar ya sahabat Yusi saat ini saya sudah bersama Mas Haryanto Arbi terkenal dengan julukan Smash 100W luar biasa nah kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana segudang prestasi mengenai Haryanto Arbi dari kejuaraan-kejuaraan yang banyak diikuti sebelumnya juga saya ingin menanya sekarang kegiatannya apa ya gini aja di Flypower oke Flypower itu apa? nanti kita mungkin bisa jelasin lagi biasanya di lapangan berkeringat masih lapih biasanya sekarang gimana nih? kita kemana? ke atasnya biar enak ngomongnya yuk oke sambung setidak ini kita sudah di lantai berapa ya Nek? coba bisa diceritain seperti apa? ini lantai 3? ya lantai 3 ini jadi desain ada disini terus bagian penjualan online juga disini disini semua terus keuangan, promosi ada disini semua ini sudah sejak kapan nih? dari tahun berapa nih? tahun 2013 2013 ya disini tapi produknya sendiri sudah dari tahun? awalnya 2003 2003 setelah pensiun makanya kenapa gak jadi pelatih? ini juga boleh tanya sahabat Yusy kenapa gak melatih? ya kan karena udah mulainya kan dari ini kalau dibagi lagi pecah lagi susah artinya masih ada minat untuk melatih? atau mungkin buka clip atau apa? ya nantilah belum oke sahabat Yusy nanti kita lihat produk apa aja yang ada disini nanti saya mau ikutin terus mas Harian Bardi ini oke produk apa aja nanti bisa jelasin ya? mau lihat produk ikut saya oke yuk ya Ahar ini semuanya namanya Flypower ya? gak mungkin bisa diceritain juga Flypower ini sebenarnya apa sih sejarahnya nih? seperti apa sih? menurut saya ini kan juga udah luar biasa besar ya? ini cuma bisa dijelasin seperti apa Flypower ini? oh iya kalau Flypower ini kalau sementara kita kebanyakan dikonsentrasi di peralatan butanggis oke butanggis semua item ya? semua item ada dari produk lokal yang komplet sih kelihatannya sih bulutanggis nah bulutanggis jadi sepatu, raket, kaos kaki semua sampai kita punya alat buat latihan buat pemula ada mesinnya segala mesinnya, mesin jelasin sebenarnya untuk alatnya itu? ya mesin buat latihan yang pemula buat profesional juga bisa karena itu kan bisa buat latihan defense buat semes jadi Yusy TV mungkin bisa apa sahabat Yusy bisa ada apa yang tadi sampaikan Mas Arya keluar gini alatnya itu menurut saya ya, ini mungkin nanti bisa ditambahin itu seperti untuk grilling gitu ya? ya betul jadi tidak manual ya, pakai mesin ini luar biasa nih nanti kalau memang ada alatnya juga nanti bisa ditunjukkan nah kalau, sorry, pelokapan bulutanggis semua termasuk lapangan lapangannya juga ada ya? lapangannya juga ada ya? lapangannya juga ada ya? lapangannya juga ada ya? lapangan luar biasa nih terus sekarang kita juga lagi support tim angkat besi angkat besi berarti tidak hanya bulutanggis lagi barulah kita support tim angkat besi buat sepatu dan seragam jadi pelakuan sudah luar biasa dari tahun 2003 2003 oke, jadi lapangan ada semua, perlengkapan ada nah sekarang bisa tunjukin tadi, produk-produk apa namanya apa aja nih yang jadi satu andalan? iya, kalau sekarang sih raket karena raket kan sudah kita tes ya? mana nih, kira-kira raket yang mana nih ya? raketnya oke raketnya kan kita sudah tes yes, terus waktu kita sponsorin Mark Rizkidu dan India Setiawan hasilnya kan ada di SMGIME SMGIME dapat emas, Nintia juga sama pakai flypowering iya, berarti kan raketnya kan bisa iya, mereka flypowering iya kan nah ini paling baru atau bagaimana nih? iya, paling mahal tapi kalau paling mahal ini kalau seperti kisaran berapa ini bisa disampaikan juga saya nggak tahu ini kisaran berapa nih ini 2,5 2,5 2,5 oke, tapi ini baru berapa lama nih? baru berapa lama? maksudnya laku atau bagaimana yang model ini? iya, yang ini sih di apa baru berapa lama? ngambilnya dari saya dari tipenya Smash 102 iya, jadi kalau lihat produknya banyak kan ada motif-motif Pak Indonesia ini batik ya ini ada khusus atau gimana jadi raket mungkin ada apa lagi yang bisa di ini banyak hal bersama ini ini baju ini baju kita mau apa mau beda dari dari merek-merek lain gitu oke kalau makanya kita semua desain baju sepatu itu ada motif batiknya motif batiknya mau ngekasin bawah indonesianya ya indonesianya kita Indonesia harus itu ya sahabat juicy terus apa lagi kira-kira? ada sepatu yang dari sini ada sepatu ada sepatu juga ini sepatu angkat besi oh ini sepatu angkat besi jadi support tidak hanya blue tangkis tidak hanya blue tangkis ya sahabat juicy luar biasa apa lagi kira-kira? ya paling yang lagi lumayan penjualannya sih itu ya terus tadi karpet lapangan ini karpet lapangan seperti apa bukan karpet yang ini untuk main blue tangkis ya itu produksi juga ya satel kok satel kok ada juga satel kok ada ini harus jelasin juga nih pokoknya kalau di khusus blue tangkis sudah lengkap hampir semua tiang net juga ada tiang net juga ada tinggal main aja tinggal main ya nah ini luar biasa jadi semua lengkap apa namanya produknya kita juga jelasin mungkin saya kelewat mungkin ada yang bisa dijelasin lagi kira-kira tadi sudah raket, sepatu apa namanya baju ya terus apa lagi kira-kira tas raket tas raket tas raket juga ada tas ransel terus jaket juga ada ya sahabat Susi tidak lengkap sepertinya saya sudah berbincang panjang lebar tetapi kalau tidak membahas mengenai bagaimana prestasi yang segundang prestasi yang diraih oleh Aryantu Arbi termasuk juga terutama Olenglen kita ke mana lagi nih ke ruangan saya aja deh oke yuk saya ikut nah dari situ di klub kan sudah selalu kalau di latihan apa-apa kan di di apa di brainwash nya bahwa mesti juara oleh England gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih